Selamat datang di Fakta Unik Harian, channel yang akan membawa Anda dalam perjalanan mendebarkan melintasi dunia fakta unik yang menarik. Setiap episode, kami akan menggali fakta-fakta yang luar biasa, mengungkap misteri yang menabjubkan, dan mengeksplorasi sisi tersembunyi dari kehidupan sehari-hari. 5 Fakta Bon Bon Teh, Kue Kering Lumpur Penyelamat Kelaparan di Haiti Pernah gak sih guys, kamu gak alau karena diputusin pacar? Kalau pernah, maka kamu sebaiknya perlu bersyukur. Memangnya, kenapa? Begini guys, masalah romansa itu bisa dikatakan kebutuhan sekunder atau mungkin tersier. Kalau kita sudah sanggup memikirkannya, berarti kebutuhan primer kita, yakni sandang, pakan, dan pangan sudah terpenuhi dong? Soalnya, masih banyak orang di luar sana yang bahkan bingung bakal makan apa setiap harinya. Situasi menyedihkan ini banyak dialami oleh masyarakat miskin di Haiti. Dikarenakan tingginya tingkat kemiskinan dan melambungnya harga bahan pokok, banyak dari mereka yang akhirnya memakan biskuit lumpur alias Bon Bon Teh. Untuk selangkapnya, berikut kami sajikan beberapa fakta mengenai Bon Bon Teh, and check this out! 1. Bon Bon Teh menjadi salah satu makanan pokok Inilah Bon Bon Teh atau juga dikenal dengan sebutan kue kuring lumpur. Sesuai dengan namanya, biskuit tersebut terbuat dari tanah liar, kemudian dibentuk sedemikian rupa untuk akhirnya dikeringkan di bawah sinar matahari. Dikarenakan lambungnya harga kebutuhan pokok dan tingginya tingkat kemiskinan, banyak masyarakat Haiti di daerah pemukiman kumuh menggantungkan hidup dengan memakan biskuit lumpur tersebut. Bahkan, di saat mereka tak mampu membeli beras, mereka terpaksa mengkonsumsi Bon Bon Teh tiga kali sehari. 2. Menjual Mood Cookie juga menjadi penghasilan utama Tidak hanya membantu untuk mengganjal perut, Bon Bon Teh juga setidaknya membantu perekonomian mereka. Adonan biskuit yang sudah kering akhirnya dikumpulkan dalam sebuah keranjang untuk dijajahkan ke pasar atau pinggir jalan. Memang, Bon Bon Teh yang dijual sekitar 150 rupiah per keping tersebut, mampu membuahkan secerca uang. Kendaliti demikian, masyarakat Haiti jadi bingung karena harga bahan utama biskuit lumpur tersebut pun naik menjadi 73 ribu rupiah. Sedangkan, perolehan uang yang mereka raup setiap harinya hanya sekitar 30 ribu rupiah saja. 3. Rasanya Yang Menyedihkan Hanya karena masyarakat pemukiman kumuh di Haiti mengonsumsi Bon Bon Teh hampir setiap hari, bukan berarti rasa biskuit tersebut enak. Menurut penuturan Emi Mare, rasa mirip seperti bau petricor alias bau tanah saat hujan dengan sedikit rasa asin. Selain itu, di saat kita memakannya, potongan biskuitnya akan berubah menjadi lumpur karena menyerap seluruh air liur dalam mulut kita. Memang sih, ada rasa asin yang berasal dari penambahan garam dan minyak nabati. Tetap saja, galete sebutan lainnya tidak lezat karena mereka literally terbuat dari lumpur. 4. Mengkonsumsi Bon Bon Teh Sebenarnya Cukup Berbahaya Praktik makan biskuit lumpur sebenarnya cukup umum dilakukan ibu-ibu Haiti yang tengah hamil. Ini dikarenakan tanah yang digunakan mengandung zat mineral, seperti kalsium dan vitamin yang dapat meningkatkan sistem imun janin. Meskipun demikian, menjadikan Bon Bon Teh sebagai konsumsi harian dapat memicu malnutrisi ataupun kerusakan gigi. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa air dan tanah untuk membuat Bon Bon Teh terkontaminasi atau mengandung parasit. Bahkan, banyak masyarakat Haiti yang mengeluhkan sakit perut disebabkan oleh konsumsi biskuit lumpur tersebut. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!